Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi di youtube channel proper bersama aku Sahlang So guys apa kabar semua hari ini Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Merauke siapa mungkin yang menonton video ini Sahlang harap-harap keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya dan ya terima kasih aku ucapkan kepada kalian semuanya yang sudah menonton dan mengklik video aku dan ya mensupport aku sampai si jauh ini ya semoga Allah membalas kebaikan kalian yang sudah menonton dan subscribe channel aku yang tak seberapa So guys jadi di video kali ini kemarin aku dikirimi sebuah link dari ya salah satu subscriber channel aku juga ya bisa dikatakan sahabat aku juga lah dari negara Malaysia kan karena udah sering tukar pikiran juga gitu kan nah jadi dia mengirimkan sebuah link jadi setelah aku klik linknya ini adalah salah satu channel dari Bang Paktau Channel nah jadi disini yang berjudul 15 jenama buatan Malaysia tapi ramai sangka berasal dari luar negara bahkan kemarin dia bilang kami rakyat Malaysia saja bahkan tidak tahu bang kalau ini dari negeri kami sendiri kata gitu lucu gak gitu kebayang gak kalau kita gak tahu brand atau sebuah merek berasal dari negara kita sendiri gitu bahkan rakyat Malaysia saja tidak mengetahui bahwa ini brand-brand ini berasal dari negeri dia sendiri gitu so jadi ya aku juga merasa penasaran apa-apa saja sih nama-jenama atau ya bisa dikatakan sebuah brand ya bisa dikatakan juga sebuah merek gitu ya nah jadi apa-apa saja sih dari 15 jenama buatan dari negara Malaysia ini yang ramai orang tidak tahu gitu bahkan orang negara Malaysia saja tidak ya begitu banyak mengetahuinya gitu ya jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa-bahasi lagi yuk langsung aja kita tonton videonya oke jadi korang semuanya baru juga cut channel ini kan cut channel ini boleh bagi subscribe lah channel ini untuk mendukung soalan lebih bersemangat lagi kan jangan lupa juga puluh instagram soalan di bawah ya disana kita bisa tukar pikiran ya eratkan ikatan tali sulatu rahmi dan ya saling kenal lebih satu sama lain gitu ya saling kenal lebih dekat lagi gitu so jadi tanpa berlama-lama lagi seperti biasa we we go boom 15 jenama buatan Malaysia ramai tak sedar sebenarnya Malaysia mempunyai banyak jenama yang terkenal sehingga ke luar negara mungkin kerana tidak membawa imej tempatan jenama-jenama ini dianggap berasal dari luar negara jadi dalam video ini Faktau ingin berkongsi tentang jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sediakan di link description blog aku eh 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 sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau dan jangan lupa tekan loceng 15 secret recipe mesti ramai yang terkejut dengan fakta ini satu ya satu dari negara Malaysia ni pada tahun 1997 siapa yang tidak tahu ini dari negara Malaysia hasil titik peluh anak tempatan Dato' Steven Sim anak kelahiran kota baru Kelantan ini membuka cawangan pertama beliau di SS2 Petaling Jaya bersama 3 orang anak saudara beliau dengan bermodalkan hanya RM150,000 kini setelah 22 tahun beroperasi secret recipe mempunyai lebih 440 buah kedai di beberapa buah negara termasuklah Malaysia Singapura Indonesia Thailand China Brunei India dan Bangladesh wow mendunia cuy mendunia gila Ogawa ini aku sering tidak salah tidak asing saja ini di tengah Ogawa Ogawa yang bermaksud aliran sungai dalam bahasa Jepun ini sebenarnya diasaskan pada tahun 1996 oleh orang Malaysia iaitu Wong Lee Kyung dan Lim Poh Kian orang Wuhan orang Cina kini Ogawa telah menjadi jenama yang amat sinonim dengan mesin kesihatan bukan hanya di Malaysia tetapi di China Hong Kong India Filipina Singapura Taiwan Vietnam dan Thailand Wow Spritzer semasa tengah aku gak bisa ngebayangin ya karena kemarin kan tukar pikiran gitu kan dia mengirimkan link dan tukar pikiran kami saja rakyat Malaysia bang bahkan banyak yang tidak tahu bahwasannya jenama-jenama atau merek brand ini dari negara kami sendiri kata gitu lucu gak gitu loh dan aku lihat disini wow ternyata masih dua ya masih dua kita lihat ini yang ketiga kita lihat ternyata sudah dipasarkan ke beberapa negara geng gila maju gak tuh coba gila main aku juga gak nyangka geng ya rakyat Malaysia juga ya banyak yang tidak mengetahui bahwasannya brand-brand ini atau merek-merek ini dari negara Malaysia ya konon lagi aku gitu kan jadi kita tonton video jadi agar kita tahu bahwasannya brand ini dari negara Malaysia gitu ya asas dan pemilik Spritzer Dato' Lim Kok Bun berada di Jerman pada tahun 1989 beliau telah memesan minuman sparkling beliau kemudian diberikan minuman Spritzer yang membawa maksud minuman sparkling dalam bahasa Jerman Dato' Lim merasakan bahawa nama Spritzer memberi gambaran kesegaran elegan dan membawa imej antarabangsa begitulah jenama Spritzer terhasil dan terkenal sehingga kini 12 hmmm San Francisco Coffee San Francisco Coffee atau nama sifatnya SF Coffee telah diasaskan pada tahun 1997 oleh seorang warga Amerika yang sedang merantau di Malaysia menjadikan kampung halamannya inspirasi beliau menamakan perniagaan kopinya sebagai San Francisco Coffee kini perniagaan SF Coffee mempunyai 53 cawangan di seluruh Malaysia yang dimiliki oleh Linda Rahim Ventures Sedian Bahad 11 The Manhattan Fishburne jadi bagi kalian jadi bagi kalian bagi teman-teman atau saudara-saudara yang dari negara Malaysia tidak tahu brand ini dari asalnya dari negeri sendiri silahkan komentar di bawah rasanya lucu ternyata banyak ya brand-brand dari negara Malaysia mungkin bukan hanya sekitar 15 saja bukan hanya sekitar 15 saja mungkin di dalam video ini kalau dibahas beberapa merek bahkan brand-brand yang ada di negara Malaysia mungkin durasinya terlalu panjang memang disini dibuat sekitar 15 jenama buatan Malaysia tapi ramai sangka berasal dari luar negara sedih gak tuh coba kita beranggapan bahwasannya merek sebuah merek itu atau sebuah brand itu dari negara luar gitu sementara itu dari negara kita sendiri dan kita jual-belikan berkembang di negara orang gitu gila oke jadi semoga Malaysia semakin maju doakan juga negara kami Indonesia semoga semakin maju jaya juga jadi seandainya Malaysia yang maju Indonesia juga bisa menikmati ya begitu pula sebaliknya Indonesia yang maju ya khususnya ya serumpun kami lah yang lebih merasakan gitu ya Malaysia lah tentunya yang lebih ya bisa merasakan kemajuan Indonesia gitu amin amin dan jangan lupa juga ikatan tali silaturahmi kita jangan sampai putus selalu jaga ikatan tali silaturahmi jangan pernah putuskan ikatan tali silaturahmi karena memutuskan ikatan tali silaturahmi itu adalah sifat yang tidak terpuji restoran The Manhattan Fish Market ini telah diasaskan oleh dua rakyat Malaysia iaitu Josh Ang dan Dr. Jeffrey Goh mereka membuka cawangan pertama restoran di Singapura pada tahun 2008 The Manhattan Fish Market kini beroperasi di Singapura Malaysia China Indonesia Sri Lanka Thailand Myanmar Oman Jepun Bangladesh Qatar UAE Brunei Maldives dan juga Jordan Kepuluh British India Dikategorikan sebagai jenama mewah di Malaysia siapa sangka bahawa jenama British India merupakan jenama tempatan rata-rata rakyat Malaysia menyangka ia ialah jenama luar British India diasaskan oleh Pat Liu seseorang yang mempunyai pengalaman lebih 35 tahun dalam bidang industri peruncitan beliau juga terlibat secara langsung dalam penghasilan bidang kreatif syarikat gah seperti namanya kini British India menjadi jenama eksklusif di beberapa negara seperti Singapura Thailand dan juga Filipina termasuklah di Malaysia Thailand lagi Filipina Syarikat rangkaian hotel ini sebenarnya merupakan hasil buah fikiran rakyat Malaysia iaitu Robert Quok pada tahun 1971 jika korang tak kenal siapa Robert Quok ni meh fakta berkongsi sedikit mengenai beliau Robert Quok merupakan orang yang paling kaya di Malaysia dengan nilai harta sebanyak 12.8 bilion amerikan dolar atau 53 bilion 24 juta ringgit wow Robert Quok mengambil nama Shangri-La bersempena sebuah tempat mistik di dalam sebuah novel Lost Horizon tulisan James Hilton Shangri-La Hotel dan Resort kini memiliki rangkaian hotel mewah di seluruh Asia Timur Tengah dan Eropah 8 Shushi King haa ni tempat favorit faktau ni Shushi King sebenarnya diasaskan di merupakan jenama dari Malaysia ramai yang tidak mengetahui akan fakta ini pengasas Shushi King ini sebenarnya berasal dari Jepun tetap telah menetap di Malaysia di asaskan oleh Tan Sri Dato' si doktor Fumiko Konishi beliau telah membuka outlet pertamanya pada tahun 1995 di Kuala Lumpur kini Shushi King telah mempunyai lebih 100 outlet di seluruh negara fakta tambahan Shushi King dahulunya dikenali sebagai Shushi King sebelum mendukar namanya 7 Mary Brown walaupun tidaklah sepopuler McDonald atau KFC Mary Brown masih bertahan sehingga kini ya ya KFC sama seperti jenama-jenama yang lain dalam video ini Mary Brown langsung tidak mempunyai bunyi tempatan Mary Brown diasaskan oleh sepasang suami isteri iaitu Lawrence dan Nancy Liu pada tahun 1981 pasangan ini mendapat idea untuk memulakan perniagaan ini kerana mahu menjual rangkaian makanan segera yang berasaskan cita rasa rakyat Malaysia Selain itu mereka merasakan kebanyakan orang Islam di negara ini mahukan makanan makanan barat yang halal pada awal tahun 1981 masyarakat Islam Malaysia masih was-was dengan rangkaian makanan segera dari luar negara kini Mary Brown mempunyai lebih 130 outlet restoran di seluruh Malaysia dan 20 buah negara yang lain 6. Appetum Siapa sangka Appetum merupakan jenama tempatan Appetum yang dimiliki oleh Kota Parma merupakan milik penuh rakyat Malaysia Appetum diasaskan pada tahun 1982 dengan matlamat mempromosikan kesihatan yang baik dan terjamin bagi semua peringkat umur terkenal dengan produk Appetum Weight Gain bagi menambahkan berat badan Appetum telah mendapat air berat emas jenama yang paling dipercayai atau most trusted brand oleh Readers Digest Trusted Brand Award 5. Life Kalau tak ada sos live Faktau pun tak lalu makan kalau kena saus Faktau pun tak tak lancar makan sos live atau dikenali ramai sebagai sos KFC pun sebenarnya merupakan sos jenama tempatan sos live merupakan produk syarikat region food industries atau RFI yang diasaskan pada tahun 1978 RFI kemudian telah dibeli oleh KFC Holdings Malaysia Berhad untuk membekalkan sos ke semua rangkaian KFC di seluruh negara ini 4. FIPA Korang nak tahu tak kisah di sebalik pengasas FIPA ni? Cerita pasal pengasas FIPA ini setanding tau dengan kisah Mark Zuckerberg dan Bill Gates Sama seperti tokoh tersebut pengasas FIPA Jack Lim sangkut mengambil risiko berhenti belajar di universiti semata-mata untuk menjual sleeper pada tahun 2008 tapi sleeper bukan sebarang sleeper tau ini sleeper bukan biasa-biasa ramai orang suka dengan sleeper FIPA ni sebab solid dari getah asli tak mudah tergelincir dan yang penting selesa untuk dipakai disebabkan kualitinya ada yang menyangka FIPA ini international tapi sebenarnya kilangnya di seri kembangan ya cuma di Selangor saja namun ini FIPA sudah berkembang ke Brunai Indonesia Singapura Kemboja dan Vietnam Mancis sebelum Faktau bercerita mengenai jenama ini Faktau nak korang tengok produk-produk yang dibiliki oleh Mancis haa mesti korang semua tak sangka kan banyak betul produk Mancis yang bertaraf internasional Mancis ini diasaskan pada tahun 1991 di Batu Pahat Johor oleh dua orang adik-beradik iaitu S.K. Tan dan L.K. Tan dengan pelaburan awal sebanyak RM80,000 Mancis kini mempunyai pelbagai produk makanan yang boleh didapati di pelbagai negara termasuklah di Hong Kong Irak Singapura Korea Selatan Bahrain dan banyak lagi dua big apple jadi satu lagi big apple big apple mungkin berdasarkan namanya yang tidak menggambarkan nama atau image Malaysia berapa lama encik tinggal di London big apple ini diasaskan oleh rakyat Malaysia iaitu Mike Chan dan rakannya pada Mei 2007 di Deke Pemasara menariknya setelah setahun beroperasi big apple telah diiktiraf sebagai salah satu kedai rangkaian makanan yang paling pantas berkembang dalam sejarah negara dengan 23 outlet hanya pada tahun 2008 wow ok sebelum Faktau dedahkan jenama Malaysia nombor satu dalam disini Faktau ingin berkongsi jenama-jenama lain yang juga dari Malaysia antaranya seperti Beryl Jefferson Luray oh kan masih ada yang lain lagi bukan hanya 15 kan kalau dibahas mungkin terlalu kepanjangan gitu ya jobstreet.com golden screen cinemas atau GSC premier giant hypermarket bonia dan juga gardenia satu bonia dari masa Dutch lady ha mesti korang semua tak sangka kan namun sekiranya anda ingat Dutch lady berasal dari Belanda maka anda separuh betul atau 50% betul ha ha mengapa anda tanya syarikat Dutch lady atau wanita Belanda dalam bahasa Melayu ini berbula sebagai Pacific Milk Malaya Sendiam Berhad pada 28 Mei 1963 dengan tujuan operasi untuk menghasilkan dan membekal susu pekat manis di Petaling Jaya walaupun syarikat ini dimiliki orang Belanda namun Dutch lady memulakan operasi penghasilannya yang pertama di Selangor Malaysia pada 24 September 1975 syarikat ini menukar namanya kepada Dutch Baby Milk Industries Malaya Berhad dan kemudian menukar namanya lagi kepada Dutch lady Milk Industries Berhad Terima kasih kerana luangkan masa dengan Faktau ha kalau korang nak video macam ni lagi jangan lupa subscribe dan tekan loceng supaya korang dapat notification setiap kali Faktau upload video baru dan kalau korang ada idea untuk pernah membaikkan video bolehlah korang berkongsi dengan Faktau dengan tinggalkan komen di bawah jumpa lagi bye bye jadi apa-apa pun ceritanya semoga Indonesia dan Malaysia semakin berjaya semakin berjaya pun nanti kita-kita juga boleh yang merasakannya jadi tetap jaga ikatan tali selaturahmi kita satu sama lain tentunya Indonesia dan negara Malaysia jadi saya salah dari sini untuk mengunduhkan diri lebih dan kurang saya minta maaf jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini silahkan komentar jika ada perkataan salah yang salah silahkan luruskan di dalam komentar juga jadi bagi kalian bagi teman-teman di negara Malaysia yang tidak tahu brand-brand ini asalnya dari negara Malaysia silahkan komentar di bawah ya saya Salan next video bye-bye